Hai guys, jadi hari ini spesial banget soalnya selamat 24 jam ke depan kita bakal makan makanan orang yang dihukumati Serum banget sih, jadi buat kalian yang belum tau biasanya kalo orang dihukumati tuh sebelum dia dieksekusi ya? Iya, itu dia bisa request permintaan terakhir, dia boleh pesen makanan apa aja Udah sama banyak masalah sih, langsung aja kita ke makanan yang pertama Let's go, ya oke langsung aja kita buka yang pertama ya, apa nih? Apa nih? Oh tanah, coklat, ini tanah, coklat cabi, eh bukan deh, bukan coklat, pasti Oke guys, jadi yang pertama itu dari James Edward Smith, jadi dia itu bisa dibilang kayak hukum boneka voodoo, tau boneka voodoo gak? Tau ya, itu kayak boneka saten gitu, jadi dia itu pernah menewaskan satu orang Oh yang bayi itu bukan sih? Iya, saking parahnya dia pernah tumbarin bayi, balita umur satu tahun Oh, aku pernah denger Jadi untuk permintaan terakhirnya dia itu minta tanah, tapi dari pihak kepolisian ditolak Kok ada orang mau di eksekusi minta tanah? Apa dia mau ngedukun lagi gitu ya? Nah, iya bener Oh, bener sumpah Kamu bakal dikwes apa? Hmm, bakmi ya, ini ayam Kamu? Kalau aku kayaknya nasi padang Eh, nasi padang juga deh aku ganti, nasi padang Enak nih Ini yogurt Tapi yang penasaran kira-kira James Edward Smith itu nge-request yogurt rasa apa ya? Hehehe, strawberry kak Plain kayaknya? Kayaknya, kayaknya plain deh Oke, langsung aja kita ke yang kedua Oke guys, langsung aja kita lanjut yang kedua ya Yuk, lanjut makanan kedua Semoga makanannya enak ya Semoga Ini yang kedua ada dari John Wayne Gacy Dia itu melakukan kejahatan, pemakosaan, sama pembunuhan juga Dan totalnya itu 33 orang guys Lebih seramnya lagi, dia itu berkostum kayak badut, Pennywise, kamu tau? Tau Nah, biasanya itu dia berumah sakit, ke sekolah, datangin anak-anak, terus diincar anaknya Oke Nah, ternyata dia juga minta makanan terakhir nih, Cap Gede banget ini ya Kira-kira apa-apa dulu tebak Udah Kamu udah tau? Hehehe Kamu udah tau ya? Tidak Satu Tidak Tidak Wow Wow, ini makanannya banyak banget guys Cuk 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 Ini aku mau nanya deh Kenapa? Dia tuh kayak gini, ada budgetnya ga sih dari penjaranya itu? Ada yang bilang dia itu 25 bucks, sekitar 250 ribu kali Budgetnya? Iya, lumayan ya? Gede lah itu Nah, untuk makannya ada strawberry Ada kentang goreng Sama ada 12 udang goreng tepung Harus 12, gak tau kenapa deh Sama ayam goreng KFC Oke, kita cobain Ini ya Kayaknya ini enak deh Ayo guys, kita coba Ayo guys, kita coba Ayo guys, kita coba Tapi bener, Tio Kita belum cukup mati, makan enak ya Daripada tadi, mintanya pas ya Guys, aku gak kepikiran Kita kira dia sebesar apa yang bisa ngabisin semua ini Kamu bisa ngabisin semua ini ya? Bisa lah, ini mah gampang ke lapang Oke guys, langsung aja kita lanjut ke makanan selanjutnya Aduh, gimana Cap? Habis turunin makanan yang tadi, udah siap ke makanan selanjutnya? Siap Oke guys, jadi kita habis selesai jogging Capek ya? Capek Jangan kayak gitu lah Kenapa? Ayo langsung aja kita ke makanan berikutnya Oke guys, jadi kita habis jogging siang Habis turunin makanan yang kenyang ya? Oke, langsung aja kita ke makanan selanjutnya Sekarang juga udah kebetulan jam satuan ya Oke guys, jadi selanjutnya itu namanya Jostini Jadi dia itu orang termuda yang kena hukuman mati Dia itu remaja kulit hitam yang berusia 14 tahun Baru 14 tahun Cap Akhir banget Iya Jadi dia kena hukuman mati atas pembunuhan 2 gadis yang berkulit putih Nah, jadi untuk 2 gadis itu berusia 17 sama 11 tahun Dia juga ada permintaan makanan terakhir Tapi kayaknya ini agak aneh deh Langsung dibawa ke sini Let's go Apa nih Cap? Dibuka makanan Ini susu guys Oke guys, jadi dia gak minta makan sama sekali Dia malah minta susu sapi segar Langsung kita minum ya Ini susu Kira-kira kamu bakal minta susu? Kayaknya aku pasang sih Gak mau kayak ayam Gak napsu Gak napsu Oh iya guys, sebelum kita lanjut ke makanan berikutnya Ada fakta menarik nih Jadi si Jostini ini pernah mati-matian Dia kayak bilang, aku tuh tidak bersalah Tapi polisi tetap bilang dia itu bersalah Tapi setelah beberapa tahun kemudian Dia dinyatakan tidak bersalah Udah mati? Udah mati? Yah Oke guys, langsung aja kita ke makanan berikutnya Nah, untuk kasus berikutnya namanya Victor Fugger Jadi dia dihukumati gara-gara pembunuhan seorang dokter Lebih parahnya lagi mobilnya diambil sama dia Kayak ini kayak kasus perampokan ya Iya betul sekali Perampokan? Hmm Nah, untuk makanan terakhirnya kira-kira dia minta apa ya sepiring gini ya Banyak sih kayaknya Satu, dua, tiga Woh Apaan? Jadi guys, untuk makanan terakhirnya dia minta satu biji buah zaitun Wow Kita cobain nih, bagi dua nih Iya, boleh Ada bijinya gak sih? Ada, ada Ada bijinya gak bisa dibelah? Iya Kita gigit aja ya Oke guys, lebih uniknya lagi buah zaitunnya gak dimakan sama dia Terus diapain? Jadi disimpan di dalam sakung dia Waktu di kubur Dia berharap buah zaitunnya tumbuh Oh, jadi dia sama buah zaitunnya tumbuh dapeng gitu Iya Oke Buat kalian yang gak tau buah zaitun itu melambalkan kedamaian Beda ya sama yang lain ya? Beda sama yang lain Aku kayaknya bakal kayak gini sih kalau gak misalnya Iya, soalnya kayak udah gak nampus makan gak sih? Bener Coba lah, yuk Oke, coba ya Oke, tabu dulu Enak 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 Gak enak Gak enak, gak jadi Ayang atin Ayang atin Kita lanjut ke makanan berikutnya Let's go Oke guys, kita lanjut ke kasus berikutnya Langsung aja, apa nih? Ada apa nih? Tim Husti Mepi Ya, kenapa tuh? Ngebunuh 168 orang Jadi dia itu adalah seorang dalang pengeboman di Okahama Yang menewastkan 168 orang Oh, iya, iya, iya Dan lebih parahnya lagi 14 diantaranya itu anak kecil Oke Dan 680 orang itu luka-luka Dia bilang, aku adalah penguasa nasibku Aku adalah kapten jiwaku Gak ngerti sih maksudnya apa ya? Gak ngerti sih Yaudah, langsung aja kita buka bakanan terakhirnya ya Oke 3, 2, 1 Wow Ini terlalu manis kayaknya terlalu cute gitu gak sih buat pembunuh Coba ini Oke, langsung aja Ini mah pasti enak gak sih? Pasti enak lah Hmm, aku suka enak Hmm, aku suka cepat Oke guys Lanjut ke kasus berikutnya Nah, jadi Do Stevener adalah seorang yang dihukumati gara-gara kasus pedophilia dan kanibalisme Wow Iya, kalau yang belum tahu kanibal itu dia yang suka makan orang Jadi kayak aku makan Kembali Terus aja Dia juga pernah dikabarkan membeli seorang gadis kecil dari Afrika Tapi aku gak mau ngapain Tuh, gocil-gocil yang nomor ini hati-hati ya dijual Bahkan dia udah dihukum Untuk makanan terakhirnya dia minta bayi Itu makanan dimakan Iya, awalnya untuk dia makan kayaknya Tapi untungnya pihak kepolisian Tolong No Nah, jadi digantiin sama ini guys Ini tuh makanan pada umumnya Tiap orang hukuman mati Kalau dia gak tahu mau makan apa, gak ada pilihan Mereka makan ini Langsung dikasih ini Ya, satu, dua, tiga Wow Dari minumannya dulu ya Oke Ada susu Ada orange juice Dan untuk makanannya ada dua telur goreng Ada roti tawar juga Dan steak medium rare Ayo guys, langsung aja kita cobain Apa nih kamu minum? Orange juice Aku minum susu Susu, oke Hmm Segera? Segera Kayaknya steaknya ya, tapi Tapi kalau minta bayi Agak gimana-gimana gitu ya Kayak agak lebih flash rum ya Iya Oke guys, jadi pada umumnya Makanan di luar negeri itu Hukuman matinya tuh ini Jadi kalau mereka udah gak ada pilihan lain Atau yang cere-cere Biasa ngomong mau makan apa Terserah Hmm Ya Makasih guys udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah kalian komen juga suka gak sama video ini Kalau suka kita bakal bikin part 2-nya Yeay Let's go Bye-bye Bye-bye Makanan luar hapohon Makanan luar hapohon U 용 belian Makanan luar hapohon Makanan luar hapohon Makanan luar hapohon Terima kasih.